India adalah salah satu negara yang terletak di Asia Selatan yang memiliki banyak sekali keunikan. Salah satunya di bidang kulinernya yang menarik untuk diulik. Diketahui, India memiliki berbagai macam ragam kuliner yang membuat penasaran wisatawan. Mulai cara menyajikan, sampai cara menyantap makanannya. Mirip di Indonesia, orang India juga lebih senang makan langsung pakai tangan. Dalam setiap momen, mereka terlihat seperti tak pernah menggunakan sendok maupun garpu. Menyantap makanan menggunakan tangan merupakan tradisi makan orang India sejak lama. Masyarakat India percaya, ketika makan menggunakan tangan, manusia dapat berhubungan langsung dengan makanan dan merasakan tekstur dari makanan tersebut. Hal ini dapat meningkatkan kenikmatan dan nafsu saat makan. Makan menggunakan tangan juga diyakini sebagai saluran lima elemen kehidupan, yakni udara, api, air, tanah, dan akaca atau ruang angkasa. Selanjutnya, ada beberapa jenis makanan tradisional India, seperti roti, panipuri, dan puff bhaji, yang tidak bisa dinikmati dengan menggunakan alat bantu apapun selain tangan. Namun menjadi sebuah pertanyaan, jika nasi sebagai makanan pokok itu dinikmati dengan menggunakan tangan, mereka biasa mencampur nasi dengan bumbu kuah kari, lalu mengaduknya dengan menggunakan tangan telanjang. Setelah tercampur rata, mereka menikmatinya juga dengan menggunakan tangan. Ternyata makan seperti itu sudah menjadi suatu tradisi lama di India yang turun-menurun hingga saat ini. Masyarakat India menganggap menyantap makanan seperti itu adalah hal yang biasa, mereka juga tentu telah membersihkan tangannya terlebih dahulu, sebelum menyantap maupun membuat makanan. Tak hanya menyantap makanan menggunakan tangan, di India segala macam jenis hidangan makanan juga dibuat menggunakan tangan, bukan karena mereka tidak memiliki alat untuk membuatnya. Meski menimbulkan kesan yang jorok, karena kebersihan yang kurang terjamin, ternyata setelah ditelusuri, mereka memiliki alasan tersendiri melakukan hal tersebut. Sebagai contoh ialah, pop rice, hidangan lezat khas India ini, terbuat dari nasi yang dicampur dengan bawang bombay mentah yang sudah dicacah dengan cabai rawit, ketumbar, dan juga kentang. Proses pembuatannya tergolong unik, karena mereka mencampur semua bahan dengan menggunakan tangan telanjang. Kenapa mereka tidak menggunakan sendok dalam proses pencampuran bahan-bahan tersebut? Dijelaskan bahwa pencampuran semua bahan tersebut akan lebih mudah dilakukan jika menggunakan tangan. Selanjutnya, Makanan ini memiliki kuah asam yang dicampur dengan gula merah, garam, dan juga bubuk cabai. Terlihat penjual menjajakan hidangan ini dengan mencampurkan semua bahan tadi menggunakan tangan. Terima kasih telah menonton!